. Sawit telah mengubah nasib petani transmigran. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit adalah industri kunci dan vital bagi perekonomian Indonesia. Selain karena minyak kelapa sawit menjadi primadona ekspor dan penghasil devisa yang penting bagi negara, industri ini juga memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang. Inilah yang kemudian menjadi perhatian bersama, bahkan di berbagai belahan negara di dunia. Perkembangan pada berbagai subsistem yang sangat pesat pada agribisnis kelapa sawit sejak menjelang akhir tahun 1970-an menjadi bukti pesatnya perkembangan agribisnis kelapa sawit. Dalam dokumen praktis prospek dan arah pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian tahun 2005, sudah dijelaskan mengenai prospek pengembangan agribisnis saat ini hingga tahun 2010 dan arah pengembangan hingga tahun 2025. Sawit sektor unggulan masyarakat transmigran. Setidaknya, ada tiga sektor ekonomi yang dibagi berdasarkan kegiatannya, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Ketiga sektor tersebut saling terkait satu sama lain. Menurut definisinya, sektor primer adalah sektor industri bahan baku yang menjalankan kegiatan ekstraksi dan pengumpulan sumber daya alam. Perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri masuk ke dalam golongan sektor primer karena kegiatannya yang menyediakan bahan mentah untuk perusahaan manufaktur. Berdasarkan data dari Oil World, tren penggunaan komoditi berbasis minyak kelapa sawit di pasar global terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini mengalahkan industri berbasis komoditas vegetable oil lainnya seperti minyak gandum, minyak jagung, minyak kelapa. Bahkan, sejak 2004, penggunaan komoditi minyak kelapa sawit telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar vegetable oil dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8 persen per tahun, mengalahkan komoditi minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8 persen per tahun. Komoditi lainnya yang banyak digunakan adalah minyak bunga matahari yaitu sekitar 11,5 juta ton. Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan di atas, terbukti bahwa kelapa sawit menjadi sektor unggulan dan menjadi penghasil minyak yang terus diminati masyarakat dunia. Angka pertumbuhan yang drastis dimulai dari tahun 1970 hingga 2015 itu menunjukkan pangsa pasar yang ada semakin menggiurkan bagi para pegiat usaha bidang industri sawit. Hal ini kemudian menjadi acuan untuk masa-masa yang akan datang. Perkebunan dan Masyarakat Transmigrasi Transmigrasi, dari bahasa Belanda, transmigrati, adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain dalam wilayah Indonesia yang bertujuan untuk meratakan persebaran jumlah penduduk. Selain mengurangi kepadatan penduduk, juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Upayanya yakni dengan menyediakan lapangan kerja, khususnya pada sentra perkebunan. Karena memang wilayah transmigrasi yang notabene masih hutan belantara dan belum tersentuh tangan manusia. Dengan demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa hingga saat ini sebagian besar masyarakat di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagian kecil Papua sangat bergantung dari perkebunan ini. Masyarakat yang notabene merupakan transmigran, sebutan bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi, mayoritas bekerja pada sentra kelapa sawit. baik bekerja pada perkebunan pribadi, swadaya, maupun perkebunan milik swasta. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.